Yo guys, langsung aja kali ini kita akan membahas before dan after buffnya Big Mom Runner Blue Bisa kalian buat disini, sebelumnya tidak bisa tembus tembok, nah sekarang bisa tembus tembok guys Gila si Big Mom Runner 1 ini bakalan meta lagi sih Jadi jajaran meta papan atas ini, dari bawah langsung naik Naik tingkatnya jauh ini mah Bahkan untuk mencabut bendera, hampir setara Roger ya Perubahan kemampuan dari chart X kali ini, lebih banyak dari sebelumnya ya Dibanding Shanks dan Backbird kemarin, ini lebih gokil lagi perubahannya Kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dari skill satunya nih Bisa tembus tembok gila, dari atas ke bawah juga bisa Nah ini, biasanya kan sebelumnya tuh, jantung ke cancel ya Oke basic kit aja ke cancel skill 2 nya Nah ini setelah di buff, tuh liat tuh Dia sekarang punya kemampuan anti stager dan tidak bisa dijatuhin Jadi harus di knockback Atau menggunakan status efek tuh Jadi cancel ini kayak gitu Oke, untuk skill 2 nya model electric Ini sebelumnya bisa kena status efek stone ya Ini sebelum di buff Tuh, dipukul juga masih bisa Nah ini setelah di buff Stone jadi gak ngefek Jadi dia anti status efek guys Kalau misalnya mode electric nya aktif Sayangnya masih bisa kena knockback Tapi cukup berguna banget ya Anti status efek itu berarti bisa menghalau kemampuan gura-guranya si Whitebird Nah ini setelah di buff Jadi hampir sama dengan Black Roger ya Ketika nyambut bendera gak bisa dikenain status efek Bahkan kalau kita nyerang malah kita kena sentrum Kalau Roger kan kena stun Nah kalau ini kena strum kalau nyerang dia Ibarat Black Roger versi kedua nih Big Mom 1 ini Bisa juga gunain buat nge-cancel Roger ketika nyambut bendera tuh Dia punya kem knockback di kemampuan skill 2 nya Dan skill 1 nya anti status efek Jadi otomatis di anti stun juga nih Gila gokil banget ya Selanjutnya soal nyambut bendera Biasanya gak bisa nyambut kalau ada musuh di dalam bendera Tuh, lihat deh Harus keluar dulu Roger nya baru si all in nya bisa nyambut Nah sekarang nih Tuh, udah bisa nyambut bendera walaupun ada musuh di dalam bendera Gila Udah kayak Runner X jaman now nih Enak banget Tapi darahnya harus di atas 50% Kalau darah di bawah ya gak bisa ya Dan kerennya lagi gak bisa di cancel pakai tonjokan biasa Tuh, gak bisa di jatohin Jadi harus pakai knockback Dan pakai status efek Kalau di Big Mom nya mode biasa Nah kalau mode electric ya gak bisa ya status efek Nah ini tips combo nya skill 1 skill 2 Jadi gak bisa di cancelin tuh Lalu basic hit nya juga lumayan jangkauannya jadi menjauh dikit Agak jauh Dan lebih cepat Lalu jangkauan skill electric nya ini lumayan luas Lumayan melebar jauh Dibanding sebelumnya Tuh, jaraknya padahal lumayan jauh Tapi kena Dan waktu Waktu electric Durasi electric nya juga lumayan lama Fix ini bakalan jadi Meta Runner papan atas Oke deh guys Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe See you next video Jangan lupa like dan subscribe 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 Jangan lupa like dan subscribe